sudah hadir ya it's better I'd like to take the photo untuk bukti dulu sebentar ya susah saya masuk tadi nih I don't know it is raining here what about in your place almost raining ma'am yeah and it's heavy rain right saya takut juga ini mudah-mudahan gak mati lampu biasanya kalau hujan lebar mati lampu ini saya takut juga ini lebat sekali lebat banget ya miss ya hmm takut saya karena kita pakai ini ya mis kemarin lebat banget disini hujan badai no now sekarang gak lagi ini sekarang in my place kadang-kadang bisa banjir juga mudah-mudahan jangan banjir apa yang saya ngomong sekarang I'm not very apa namanya ya confused ya kenapa ini hujannya ini terlalu tutup aja excuse me right excuse me ya jendela depan ya wait a minute right sebentar ya apa jendela itu anginnya besar excuse me ya I'm sorry sebentar harus ditutupi semua jendela lebat sekali right what should I this evening actually this evening I'd like to inform you that the the material I have sent you ya kan udah dapet semua ya the material I've sent you before is our material for the final examination it is betulnya itu materi untuk final examination I have told you before right saya sudah sebutkan sebelumnya ya yes ma'am I told you the form of the examination is take home exam right and it is done by the groups jadi not individual jadi diperjakan oleh kelompok tentunya ya by the groups not individual for the final exam the task you must do is to to conclude I mean to conclude the content jadi untuk menyimpulkan kontennya itu jadi yang the significance one yang penting-penting saja jadi maybe you can put them into the maybe like a table or diagram bisa jadi bentuk table atau diagram kemudian you can tell you can tell the I mean not the class but you can tell you can explain the table jadi Anda bisa jelaskan table itu ini karena hujan jadi bingung semua ini ya oke wait a minute right si bapak si bapak yang jaga itu kita tolong ya kita tolong ya gembok aja kemudian kalian mengerti ya keadaannya this is the condition kata orang kata orang apa Indonesia gak gak kondusif ya kurang kondusif oke jadi itu yang mau saya bicarakan that's what I want to discuss it to you this evening right itu yang mau saya bicarakan malam ini atau malam ini tentang the material for examination jadi I want you to do it in bahasa Indonesia so you have to translate it into bahasa Indonesia not in English right jadi saya sudah berikan kalian dalam bahasa Inggris and I want you to do it in bahasa Indonesia or in Indonesia ya jadi dalam bahasa Indonesia jadi you have to translate them and I think it is kenapa saya minta dalam bahasa Indonesia that's because I want you to know to understand it clear jadi lebih jelas jadi kita sudah we have write it in English dan sekarang saya minta di paper this this paper is a kind of paper jadi papernya dalam bahasa Indonesia so I know you you understand it well jadi saya tahu anda sudah mengerti dengan baik jadi itu ini tidak in English jadi kita berikan materinya dalam bahasa Inggris I want you to do your paper in Indonesia itu yang saya minta itu yang pertama and you do it within the groups jadi anda mengerjakannya dengan kelompok tidak individual not individual oke kemudian what else dan diserahkan tentunya pada waktu pada waktu jadwal kita ujian maybe it should be next ID it's next Saturday right next Saturday is it right next Saturday we have to we have to week to schedule of final test ma'am so it can be at next Saturday at it can be 13 or next week the following yeah after next next Saturday okay so you have long term right anda punya waktu yang panjang tentunya because I I know I mean that the material is not 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 so simple ya jadi materinya juga gak simple itu it's quite long ya panjang sekali then I some of you ada sebagian yang sudah dapat bukunya ya tadi Zulfitri sudah inform me that you have got the book right jadi saya pikir itu bagus sekali sudah dapat jadi bisa lebih it's clearer jadi lebih lebih apa namanya lebih jelas lagi jadi I give you two weeks to do it oke saya pikir satu minggu jadi gak apa-apa jadi dua minggu itu kan long term ya jadi anda bisa serahkan ke saya di kalau bisa sih jangan waktu terakhir-terakhir ya bisa sebelumnya dua hari atau tiga hari sehingga saya bisa cek saya bisa cepat kasih kasih apa namanya nilainya jadi gak gak terburu-buru karena nilainya juga pada tanggal 20 ya 20 ya jadi terakhir ya nah 20 jadi kalau kalau apa namanya the end of the term of the examination itu kan tanggal 20 ya 19 atau 20 in between ya ntar itu jadi kalau tanggal 20 nya terlalu saya terburu-buru nanti harus saya periksa lagi kan saya harus periksa lagi your work your tasks jadi saya harus periksa lagi kerjaan kalian jadi terburu-buru jadi saya pikir dua atau tiga hari before jadi dua tiga hari sebelum hari tanggal 20 nah ini kan baru tanggal berapa ini this is 9 this is the 9 of February jadi ini 9 jadi saya minta nanti paling lambat tanggal berapa ya 20 20 juga akhirnya ya 9 12 hari 11 hari jadi what about 10 days 10 hari bisa ya saya kasih waktu 10 hari can you do it dalam waktu 10 hari ya maksudnya 10 hari ini waktu yang paling lama jadi yang paling lama itu paling lama 10 hari tapi if you can do it earlier kalau bisa dikerjakan lebih awal it's much better right itu lebih bagus tapi saya kasih waktu limit waktunya itu 10 hari jadi 10 hari berarti tanggal 19 ya tanggal 19 oke tanggal 19 itu jangan 19 jam 12 malam lagi saya gak sempet itu 12 malam udah tidur ya jadi 19 yangnya saya kasih batas terakhir untuk menyerahkan tugas per kelompok ini saya pikir gak terlalu berat lah bisa kerjasama nanti apa namun anda bisa apa namanya yuk di halaman segini halaman segini halaman sekian kemudian dikumpul baru bisa baca kemudian oke nah itu dia yang saya minta jadi tidak copy pass saya tahu itu yang copy pass jadi you have to do it in your group jadi group pasti punya apa namanya punya pendapat sendiri your ideas your own ideas when you read it you come into the conclusion kan gitu begitu kita baca kita punya konklusi that you write down your conclusion right nah itu dia jadi mungkin isinya the content is almost same sama tetapi the way you express it the way you you do it itu pasti beda ya pasti beda jadi memang sih ini dalam kelompok jadi bisa berdiskusi jadi kalau saya lihat nanti ada yang sama saya gak periksa gitu ya jadi harus paling tidak you do it with your own group gitu ya jadi anda mengerjakan di kelompok sendiri oke ada lagi yang mau ditanya ini sehubungan related to our final examination ada pertanyaan untuk itu ma'am would you like to explain you said in conclusion with paraphrase yes and then in report writing it mean that when we're talking about paraphrase it mean that we have we should make our own words related to the topic ma'am right ma'am yeah yes right that's why I told you to paraphrase jadi bukan to write with paraphrase jadi ada paraphrasenya itu jadi you read first you read and then you you think it and then you come you do your conclusion and you you use your own words kan gitu ya anda gunakan kata-kata sendiri jadi makanya saya bilang pasti ada perbedaan among you ya diantarakan pasti ada beda dalam mengemukakan what have you yang apa yang you sudah baca ya pasti ada perbedaan disana dan I want you to do it in bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris ya in bahasa Indonesia jadi paraphrase itu itu ada competence ada performance kan gitu jadi dua ini competence itu when you you know what you are going to do you know saya tahu nih saya mau tulis apa tapi dalam formanya itu nanti maka yang keluar adalah ada tambahan dari kiri kanan ataupun ada ide-ide tambahan bisa menjadi satu paraphrase itu yang saya minta ya betul jadi you you do with your own words ya dengan kata-kata sendiri but this is I think it's easier because you do it in bahasa Indonesia tetapi inputnya itu in English right jadi inputnya in English the output is in bahasa Indonesia right itu yang saya minta bukan bukan bahasa Inggris yang saya minta jadi I know whether you you understand them well itu yang saya minta jadi saya saya tahu Anda memang sudah mengerti itu dengan benar dengan memakai bahasa Indonesia dan itu yang saya what I have done before yang saya yang diminta dulu oleh my lecturer nah itu saya pikir bagus jadi sekarang saya turunkan ke kalian and it's very good saya pikir itu adalah my good experience ya jadi itu adalah dia bilang waktu itu Australian ya jadi apa namanya bosin saya itu orang Australia tapi dia minta okay you have to do it in your own language katanya kan jadi saya gak mau in English jadi sekarang saya minta Anda I ask you to do the same with me right ini para perasanya once once more about report writing it is the same with report text in John remember same thing no 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 this is not just something that you have done in with your mini research right you have done it okay jadi ini this is different from that right ini berbeda dengan jadi ini hanya kumpulan para frase nya aja jadi report nya itu jadi the collection of your para praise jadi dijadikan satu discourse wacana jadi ini pendapat saya tentang what is this is talking about the data the theories ya kan ini kan bicara tentang data teori dan sebagainya jadi nanti you have to just paraphrase jadi tidak ada introduction no no introduction you just write down okay the data paraphrase and this one jadi bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk seperti ada bab 1 bab 2 bab 3 no just put the title jadi buat saja titelnya di sana jadi titelnya mana saya lihat dulu di buku saya oke this one saya harus sharing share screen bisa bisa gak saya share screen disini this one okay ready look at this you just put the title ya on your paraphrase when you want to talk about the data so the title is the data you just write down the data part 1 satu ya part 1 data so you talk all thing about data data ya anda bicara semua tentang data misalnya itu part 1 jadi tidak ada introduction tidak ada it's not not like that jadi ini hanya report saja report laporan tentang apa apa kita baca jadi you have to put the title when you want to write about the data put number one one data so you talk anything anything related to this then you go to the second part you have to the theory you want to talk about the theory and then you put them into the second part second part theory so talk all about the theory that you find from the book from the text begitu juga semua ini jadi yang ada di buku itu semua dituliskan secara fara-frasa pengertian kita sendiri jadi bukan ada introduction kemudian ada acknowledgement ada references no jadi ini hanya menyimpulkan saja semua yang saya beri itu simpulkan in bahasa indonesia eddy thank you very much ma'am mungkin eddy tadinya berpikir maybe this is just like the paper karena memang saya mau bilang apa ini apa ini raporan report hanya report biasa saja yang diambil that you take from the text itu saja ma'am i mean that when we discuss about genre men one type of genre is report text when we discuss about report text there are some general structure like general classification and description i mean report writing is the same with report text in genre this is not this is only the paraphrase i don't know in what term i have to tell you so is just like the report the paper something like that paper disini adalah tugas kalian itu saja the final report jadi bukan report in in your imagination oke ini zondrenya ini no it is paraphrase hanya paraphrase saja paraphrase dari pengertian yang sudah kita baca you have read them and then after you read them after you finish reading them you come into the conclusion that oke saya sudah baca ini data oke saya akan beri contoh misalnya ini memang susah istilahnya apa nah this one jadi ini paraphrase kan misalnya ini lebih mudah this one oke now you can paraphrase this oke jadi or you can explain this according to your opinion according to your idea according to your knowledge ya based on the text kan gitu jadi bisa jelaskan ini berdasarkan pengetahuan yang di apa namanya yang didasari dari text ini yang diambil dari text itu dia maksudnya jadi tidak ada paper tidak ada apa itu aja dia jadi ini nanti ini tentang teori oke nanti disini ada apalagi ini sorry ini masih data ini bicara talking about data kemudian disini nanti ada bicara tentang selesai data langsung go to another term misalnya bicara tentang response oke nah masuk kesini nanti yang kedua part two the construction and role of theories in second language acquisition apa nih bahasa indonesia ini apa ini sebutkan ya jadi baru disini nanti fara-frasenya ini fara-frasenya yang dibaca ini semua yang related to the theories ya yang berhubungan dengan teori di fara-frasenya saja bahwa ini menceritakan kembali istilah kalau istilah umumnya menceritakan kembali apa yang sudah kita baca tetapi ini dalam bentuk our own knowledge ya jadi pengetahuan kita itu dia ya jadi pengetahuan kita sejauh mana you know this text nah itulah yang diceritakan jadi ada tiga disini saya cuma ambil sepuluh karena terlalu banyak tadi gak sempat saya masuk jadi ada ada berapa bentuk disini bisa balik lagi application in second language data theory and application in second language jadi nanti disini application in second language juga bisa dijelaskan ini hanya tiga ini saja jadi hanya fara-frase gitu ya jadi if you saya bukan bicara tentang paper ini bukan paper tapi menjelaskan kembali apa yang sudah kita baca dalam bentuk para-frase jadi kalau kemarin assignment itu memang seperti mini research jadi seperti memang research jadi seperti bentuknya analisa analisa satu kajian tentang error analysis jadi itu dalam bentuk ada ada introduction-nya ada teori dan sebagainya tapi itu pun saya bilang karena mini research dia berbentuk yang namanya juga mini jadi not complete tapi semua ada ada konklusi dan sebagainya tapi ini bukan bukan seperti itu ini no no like that hanya para-frase aja apakah saya salah kemarin apa waktu giremnya ya what did I say apa yang saya sebutkan kemarin sebentar saya lihat dulu maybe I made some mistake mungkin ada kesalahan saya lihat I just want to make to make sure make a sure oke oke oh disini this report ya this report saya katakan report so there is no ada kalau saya bilang para-frase aja nanti pikirnya satu-satu 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 kan gitu ya para-frase tapi ini memang satu-satu tapi satu-satunya dikelompokkan datanya kelompok teorinya dikelompokkan jadi enggak satu-satu kalau kita gambar if you look at the picture and then you have to para-frase the picture right jadi begitu dilihat gambar anda harus mem-para-frase kan apa yang ada di gambar itu itu yang saya mau see jadi ini bukan gambar tapi text you have to para-frase itu aja ini ya agak panjang memang mungkin karena dia pada berapa lembar ini ada 30 ya hampir 30 pages ya hampir 30 lembar saya pikir jadi bisa berbagilah kalau mem-para-frase tapi tidak terlalu sulit karena dalam bahasa Indonesia oke jadi ada lagi yang lain ini sehubungan jadi ma'am i want to ask about the no it's not a question i just want to make sure that the one that i have is the same with the one you sent us i want to make sure that the pages that you sent us was 9 9 6 9 until 6 9 9 sorry sorry the picture that you sent to us the picture you mean the text 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 from page 990 669 i mean yes 690 690 690 690 91 you know this one page i think it's a yes i think yeah okay 600 690 right yes because in the 91 just for the reading yeah 9 and 10 it is okay this is not very important yeah there are .9 and 0.10 oke, but if you have the book kalau Anda punya buku bisa tambahkan yang point 9 and 10 itu ya yang dua itu bisa ditambahkan karena the rest itu, restnya itu adalah further reading, jadi gak anggap ya, itu udah further reading, jadi di halaman sorry, di halaman 900 sorry, 691 itu hanya miss 2 points 9 and 10, ya, makanya saya pikir, I think okay, until 8, okay, it's enough, tidak perlu di halaman tapi if you have the book kalau Anda punya buku, saya kan sudah ada bukunya bisa di distribusi, bisa dikasihkan ke teman, itu bisa ditambahkan yang point 9 and 10 itu boleh karena di 9 and 10 itu hanya dikatakan this is the obvious problem kemudian ada link light bound and spadas dan sebagainya, jadi gak terlalu penting sebetulnya, makanya saya gak masukkan itu yes, ma'am itu aja, Mary sudah dapat ya bukunya ya, tadi ya thanks to Mariana, ma'am she got the book, so it's quite thick one ya, ma'am, until this one, this is the book this is the book oh my god yes, so we got the evil buku dari 10 12 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu ya kantor so it's Rod Ellis ma'am yes, Rod Ellis yes, Rod Ellis yes, from Australia yes, dari jadi ini yang saya dapat, jadi itu bagus sekali memang jadi saya, I'm very happy that you can get it ya, saya sangat senang sekali bisa dapat, karena nih memang tidak ada jual lagi di sini itu beruntungnya ya yang as a youth bagian anak muda itu bisa cari ya makanya tadi saya kata I send the I mean the title and then the writer dan sebagainya saya lengkap saya kirim ke ke Fitri ya Fitri bukunya dan ini sekarang yang saya kasih ya, untuk apa namanya critical review-nya dari sini memang ya, karena saya juga dulu ada kebetulan saya beruntung punya apa namanya dosen dari Australia from Australia ya, kan gitu jadi dia kasih buku ini kemudian inilah yang saya turunkan lagi ke kalian and I'm very happy walaupun bukan langsung dari sana ya Oxford-nya ya dari China ya kalau nggak salah China ya it's okay yang penting isinya sama the contents always same ya the same ya the same as mine ya semua sudah diperiksa you check it and then sama semuanya I haven't checked the e-book one but I already arranged the picture you've sent so so it's from 669 until only only that pages ya only those pages ya hanya yang di I asked you about the the one that missed so I asked you the picture this morning so I got it complete already okay good good news ya bagus sekali jadi bisa di disi halo Waryati how are you how are you how are you yes ma'am are you okay this evening yeah okay ma'am Waryati have you got the book have you copied the book I got the soft file from my classmate okay okay good good one so I think I hope everybody yes got it right I get it saya bisa mendapatkan dan bisa baca karena disini bisa juga untuk mengajar nanti di S1 juga bisa kita kita ambil ya bisa seperti tadi di paraphrase ya makanya di paraphrase itu bagus sekali di paraphrase untuk anak-anak yang di S1 jadi lebih easier for them to understand second language acquisition right jadi bisa di makanya saya minta Anda untuk melatih diri untuk mem paraphrase ini jadi bukan buat bukan buat paper tapi paraphrase itu nanti saya akan lihat lagi bisa you can search from the internet bisa di searching juga dari internet bagaimana paraphrase itu jadi the form of paraphrase itu yang benarnya gimana you can search them bisa ya sekarang it's easier for you to do that saya pikir gak perlu jadi bisa cari contohnya and then you can imitate them right bisa di di ikuti itu jadi bagaimana menuliskan paraphrase nah biasanya juga kita untuk sorry saya duduk di bawah untuk anak S1 itu juga saya selalu bilang coba dulu paraphrase but this time I want you to to do it in bahasa Indonesia or in Indonesian right ya ya jadi gampang lebih gampang lagi itu cuman bacanya pertama itu agak-agak yes problem ya karena memang bahasanya juga agak yes quite difficult lah agak-agak susah ya tapi gak ada yang susah kalau mau makanya saya that's why I want you to do it within the groups ya itu sebabnya saya minta di di kelompok jadi bisa berkomunikasi so you can discuss it in your groups jadi gak satu orang kalau satu orang nanti pening pening ya kan tidur malah kan jadi kalau there is more than one jadi bisa saling diskusi itu dia makanya dalam satu kelompok oke that's okay apa Melly yes ma'am thank you so much yang lain masih ada lagi ini jadi jangan apa namanya miscommunication atau misunderstanding ya kemarin itu saya heran waktu itu memang I'm not in a good mood ya saya terus terang kurang mood saya kurang enak kenapa nih mahasiswa kok gak gak buat assignment-nya gitu ya saya agak-agak sedikit udah saya gak usah ini I stop to apa ini bukan ngajar udahlah saya gak usah ini gitu ya agak-agak enak kenapa kenapa nih mahasiswa kok gak ada buat assignment ada apa what's wrong kan gitu what's the problem kenapa gak satupun bertanya ke saya gitu atau informi what is the problem kan gitu ada yang bilang mana apa apa masalahnya kenapa kok gak buat assignment kenapa hanya satu kelompok saja gitu ya yang buat itu kelompok berapa itu Nuralia saya ingat Nuralia yang presentasi kemudian yang berikutnya mana ini kan gitu untuk menegaskan kembali tentang error itu kind of errors in second language acquisition jadi bukan untuk diserahkan waktu itu saya bilang kan saya udah jawab ya Meli ya atau sama si Mariana saya udah jawab saya sudah bilang Mariana this is not for the I mean that you don't need to give it to me ya you have to present them right harus di presentasikan sehingga you can share with the groups anda bisa berbagi di group jadi group ini bikin seperti ini oke you can share it you can discuss it you can argue to each other itu maksud saya jadi bukan diserahkan ke saya itu tapi untuk topik presentasi jadi gak perlu diserahkan ke saya itu sebetulnya ya itu dia sampai disitu ada lagi jadi untuk ujian tidak ada masalah lagi no problem buat paraphrase berdasarkan based on the term misalnya term the data jadi tulislah para perasa tentang the data itu ada berapa how many kinds of the data kan disitu ada kemudian jelaskan kalau perlu if you think that it's okay for you it's good for you you put them into the table or in the diagram boleh jadi table boleh diagram boleh then you paraphrase your diagram atau you paraphrase your table jadi anda paraphrasekan lagi diagramnya atau tabelnya in bahasa Indonesia or in Indonesian jadi jangan salah lagi nanti waktu dikasih ini kok pada bahasa Inggris semua gitu ya no no saya mau dalam bahasa Indonesianya jadi mem ini kan kita jurusan bahasa Inggris iya anda belajar bahasa Inggris tapi how far jadi in what extent you understand what you read itu yang saya mau jadi sejauh mana anda udah ngerti yang anda baca itu maka anda harus expresskan itu ke dalam bahasa Indonesia oke ya variati any question from you yeah actually everything is clear ma'am we do apologize for this uncomfortable session and what we did to you actually we never mean that to really make you inconvenient with this class yeah we really want to let you know that in this room most of the students are really entusiast to have knowledge particularly from you but probably the condition is because we are really in hurry right because the schedule of the academic calendar is not really let us really enjoy that's yeah so what was so that's why we really want to confess to you that actually we are really embarrassed for this case but it doesn't mean that we are not really enthusiastic we really interested in your lecture really because most of us also working that's why worry to ask more about the task about the material yes of course I know most of you are busy yeah so I'm not busy right I'm not busy okay so the answer is what should I do the answer is only this one okay my expression yeah what should I do that's it this is my answer right okay nanti there is nothing related to the apologize right my answer is just what should I do right okay it's depend on you okay yes itu dia that's no look at saya saya cuman mau bilang bahwa ya actually I'm really sad ya saya sebetulnya sedih waktu itu tapi ya itu lagi the answer is what should I do kan gitu ya kan what should I do kalau ada lagunya nanti karang aja itu what should I do tapi yang bisa karang lagu what should I do it okay never mind jadi saya jadi kalau ada orang sastra itu ada sering karena dari fakultas sastra itu karena saya bilang juga literature sastra itu selalu saya bilang okay just let on be bygone right bukan bygone yang untuk semprot nyamuk ya kan tapi itu juga let bygone be bygone itu aja tapi satu yang saya berikan what should I do kan what should I do itu aja jadi it's okay saya orang sastra linguistik dicampur sama sastra gitu ya kan S1 saya sastra S2 saya linguistik S3 saya in between antara sastra dan linguistik karena translation itu banyak juga bicara tentang seni ya seni untuk seni di apa dalam menerjemahkan itu seni jadi jadi digabung jadi untunglah memang kalau orang sastra sih just let bygone be bygone right itu aja it's okay never mind okay okay yes so now saya mau bicara juga sedikit tentang apa ini tentang karena saya gak mau juga lepaskan begitu saja karena your task tugas anda adalah to paraphrase untuk memparaphrase tetapi juga ada yang mau bicara ada yang mau bicara tentang ini have you read it already ada yang sudah baca sedikit ini saya ada-udah sedikit saya baca bukan saya memang udah baca karena dulu saya belajar ini ya tapi yang anda ini kalau saya saya gak belajar oke jadi disana yang penting adalah di bagian pertama ini misalnya para frase itu tugas anda tugas kalian itu para frase tapi saya lihat disini ada data theory and application in SLR research jadi itu kan tujuannya untuk nanti buat tentang research juga kesana ujungnya karena memang our subject is SLR research jadi jadi saya melihat disini bawa di halaman coba lihat dulu tapi udah semua punya buku ya tapi buku ini tebal sekali memang kalau saya bawa di depan di depan laptop ini agak susah juga so I see this okay yes look at page anda bisa kita lihat di page berapa ini di awal page berapa ini bukunya tebal gini lah kalau di computer yes okay page 699 sorry 69 ya 669 disitu ada dikatakan bahwa you just read bisa bacakan ke saya ini ini agak gelap oh thank god alhamdulillah udah selesai hujannya ya disana ada buat saya agak tenang juga in this chapter we will address 3 questions kan gitu ada ya okay coba disana apa what kinds of the data are required to investigate language 2 acquisition atau second language acquisition ini boleh loh bacanya language 2 boleh istilahnya ya kenapa jadi ada yang katakan itu kan dibacanya second language language 2 juga boleh jadi saya tanya dulu dengan how can I read this L2 ini saya baca L2 okay you can say L2 you can say second language acquisition okay language second boleh dia bilang jadi okay up to you udah saya tanya sama orangnya langsung ya boleh jadi language 2 atau second language acquisition boleh ya kan gitu jadi language 1 language 2 atau bisa dikatakan nanti kalau kita baca source language target language bisa kan gitu banyak istilah istilah itu jadi ada data apa namanya required itu yang pertama jadi so you have to find out ya ini data ini jadi nanti disana data yang di required itu to investigate itu ada 3 disini ya ada berapa aja disana look at this diagramnya ada data types ada language use meta language metalingual nah itu nanti para perasakan aja itu jadi data types itu ada tipe jenis-jenis data kemudian tapi data ini juga kita bingung juga di Indonesia berkali-kali saya suruh yes elicited itu diartikan sebagai apa ya memang saya gini saya cari translationnya tapi kayaknya kok enggak kayaknya enggak aja itu 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 kekurangan kita itu kekurangan kita bahasa Indonesia sometimes tidak terlalu match ya tidak fit to fit to the source language tidak terlalu cocok sekali dengan bahasa Inggrisnya tapi that's why I want you to do it nah itu saya pikirkan bagaimana Anda bisa mencocokkan bahwa apa ini elicited ini apa ini bahasa Indonesia makanya saya minta apakah apakah kita cukup mengatakan dengan elicitasi misalnya enggak sama artinya itu itu sebabnya saya mau dalam bahasa Indonesia jangan tanya saya sekarang karena itu nanti keputusan ada di tangan kalian mungkin nanti dari grupnya wariati bilang lain grupnya edi bilang lain grupnya meli juga lain kan gitu nah itu jadi nggak bisa disalahkan itu no ya kan menerjemahkan itu kan sulit untuk menyalahkan yang enak menyalahkan itu adalah mistake error itu adalah apa namanya the form ataupun strukturnya grammar-nya itu yang enak nyalahin tapi kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris itu depend on your idea itu kan gitu melimindahkan kan menerjemahkan itu kan memindahkan mentransfer makna ya kan makna jadi maknanya itu yang ditransfer bukan kata yang ditransfer so you can read all and then after that you can conclude oh ini seperti ini itu itu apa namanya menerjemahkan jadi itu saya pikir jadi yang pertama ini kuncinya itu adalah yang tiga ini saya pikir it's very easy for you jadi langsung sudah ada diagramnya itu anda bisa bicara tentang diagram itu ya dari diagram oke meli jadi don't ask him about the the translation in bahasa Indonesia yang cocoknya apa ini ibu ya you can decide them right anda bisa putuskan apa itu nanti saya bisa lihat juga maybe your translation is better than me bisa lebih bagus oh iya ternyata saya salah meli yang lebih benar kan jadi mem kalau misalnya penerjemahannya supaya kita paham itu disesuaikan aja sama konteks keseluruhannya itu enggak masalah ya memastinya untuk saat inilah that's oh yes right bisa ya tentu saja jadi gini farafrasi itu sangat membantu sangat membantu dari farafrasi itu nanti you can think about oh ini pasti ini nih isinya nih dari farafrasi itu jadi bisa bukan-bukan elicititnya dulu yang diterjemahkan tapi farafrasenya itu apa dari sana from there you can come into the conclusion that oh elicititnya itu ini ternyata in my opinion ini loh cocoknya ini jadi farafrasenya itu nanti akan membantu kita untuk apa namanya menerjemahkan the correct the correct mean the correct meaning maksudnya meaning yang yang benar menurut dari farafrasi seperti kita saya tadi dicontoh when we look at the picture and then we try to farafras the picture and then after that we can oke gambar ini apa ternyata bukan bukan ada yang bukan yang di foto itu apa kita sudah melihat di foto itu kita farafrasenya kemudian kita bisa masukkan ke dalam judulnya ini cocoknya judul nanti tapi kita farafrasenya dulu the content of this di farafrasenya content kemudian baru ini cocoknya ini ya jadi makanya saya pikir farafrasenya itu sangat penting untuk dia jadi nanti waktu mengajar anak SMA atau anak S1 more and more jadi untuk put this into the practical jadi biasakan mereka untuk memfarafrasenya farafrasenya please you what you think karena disana akan ada ide yang keluar karya farafrasenya jadi ide mereka akan banyak keluar dari yang mereka lihat when they see something they try to express it according based on their own knowledge jadi dia berusaha untuk menuliskan itu berdasarkan ilmu pengetahuan dia jadi sejauh mana dia sudah bisa mampu menulis maka akan keluar di farafrasenya jadi coba try and try to ask the students to do the farafrasenya more and more jadi suruh aja mereka memfarafrasenya tolong ini apa saja di farafrasenya kalau di S1 farafrasenya balik-balik saya kasih itu dia jadi nanti biasakan kita sebagai lecturer atau teacher memfarafrasenya mahasiswa itu suruh juga dia memfarafrasenya Melly jadi gak usah takut menerjemahkan jadi just think of it and then you express it ungkapkan jadi itu aja jadi saya pikir untuk assignment-nya udahlah berarti tidak ada grade yang tidak kasih saya tidak ada grade itu ada miss you miss your grade ada ketinggalan grade 1 itu karena itu poinnya untuk presentasi bukan untuk diserahkan so you miss one grade jadi yang beruntung Nuralia itu udah bagus jadi I tell you now sekarang saya kasih tau sekarang jadi nanti-nanti jangan tanya mem saya kok segini dapatnya you miss your one grade jadi satu nilai satu udah hilang atau do you want to present it no maybe I would like to know tapi ini udah jember apa ya atau begini aja what do you think Waryati do you have any idea miss mem bagaimana jika kita bikin video withdraw ya withdraw ya dikirim ke mem itu mem presentasinya ini di uploadkan saja di upload ke youtube oh boleh that's good idea nah Waryati juga itu Waryati yang punya ide bagus good idea yes I agree with you oke saya pikir saya setuju dengan Waryati sekarang kan kita musimnya gitu ya di upload di apa namanya youtube ya Waryati ya jadi kita nanti presentasi pakai zoom tetap tapi nanti jadi nanti mem bisa menilai presentasi kami jadi tidak missing ya I just listen to you ya saya lihat saya dengar kemudian oke oke saya pikir it's good idea ternyata banyak banyak kepala itu bisa banyak ide ya jadi tidak satu ide saya pikir aduh ini masih I'm really sorry of what it's just let gun be by gun oke let gun by jadi sekarang kita we need the we need the solution ya Waryati ya kita 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 oke ya but this is still in group kan bukan perorangan this is individual kan ini you just mention the group and groupnya kemudian yes you present and then I can listen to you kan gitu saya bisa I can watch and then I can listen right you can subscribe like and share okay better bagus jadi betul jadi Waryati boleh juga idenya ya oke I think it's no problem I'm glad jadi sehari ini saya dapat dua ada yang mengobati juga sedih saya gitu ya susah nih kalau orang tua memang seperti itu ya kan so yang pertama saya gembira I'm very happy because you can take the book you can have the book ya kan bukunya itu karena kalau saya fotokopi terlalu tebal nih mahasiswa males nih gitu ya bawa ini oh I'm very happy for that oke yang pertama itu saya jadi you can read you can learn the book from the book learn much from the book ya jadi bisa untuk referensi kita mengajar di in the future ya atau sekarang juga bisa kita pakai untuk apa sebagian-sebagian di luar ini luar di ya kemudian the second one oke kita punya solusinya ternyata wariyati punya solusi yang bagus ya itulah perlunya ya banyak ini ya banyak kepala ya maksudnya ya oke you can do it and then you can send saya bisa buka kan apanya apa namanya linknya ya wariyati ya jadi saya bisa lebih lebih fokus dengarnya ya tidak terburu-buru ya wariyati ya iya ma'am just relax ma'am yes yang udah tampil tidak membuat lagi kan ma'am takut kalau mau mau buat kalau mau buat ya kan ma'am biar ini biar ada ini ya biar masuk youtube biar masuk youtube ya that's it tapi tidak saya udah-udah penilaiannya kan udah ada ya oke itu aja bagus lah it's good good idea loh wariyati thank you very much one more ma'am yes for the examination the material you share to us it will be done in group right yes right so it means that one material will be divided into the members of group yes sure so what about the mechanism of submitting the final exam should we do it send it in group yeah with the different files yeah no 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 or individual same file one one group yes the same file yeah one group one file okay that's why you can you can discuss it bagaimana the mechanism is up to you is based is apa namanya depend on you ya mekanismenya itu bergantung anda bagaimana caranya mengerjakannya but you have you just give me one file satu file for one group okay jadi tidak misalnya one group consists of four persons four members so you you send me four files no only one file okay variatif jadi punya nilai yang sama loh jadi jangan-jangan cemburu misalnya temannya tidak mem saya yang kerjain oh this is your problem itu masalah kenapa pilih teman yang gak mau take participation kan gitu that's why from the beginning I told you please you do you choose by your own your 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 member okay bukan member your friends in your group okay jadi pilih sendiri temannya dalam kelompok dan nanti konsekuensinya itu anda kan gitu jadi I don't know I I don't want to know to know it saya gak mau tahu itu yang penting group ini sudah kasih ini kan gitu jadi ini juga seperti itu presentasi jadi presentasi itu tidak bukan not individual but groups jadi satu satu kelompok satu orang yang presentasi maka yang tiga ini sudah ikut automatically ya wariyati jadi misalnya wariyati yang presentasi jadi temannya berapa ada dua automatically itu ikut jadi wariyati depend on wariyati kalau wariyati apa namanya make a good speech make a good presentation maka nilainya grade ini juga good grade nah yang tiga yang mungkin mungkin maybe ada yang gak kerja according to wariyati ini saya sendiri this is your problem kan gitu jadi kalau wariyati dapat A maka yang tiga ini juga dapat A gitu itu konsekuens jadi jelek ada minus plusnya untuk group ini ya jadi kalau plusnya itu bisa komunikasi setiap saat bisa saling kerjasama tapi minusnya itu sometimes tidak semua mau take participation ya kan seperti itu jadi makanya saya serahkan ke Anda waktu itu ke kalian untuk pilih sendiri temannya ya gitu ya atau ada sometimes ada students itu doesn't want apa namanya do in the group gak mau dia main saya mau sendiri aja oke kalau dia mau sendiri oke gak apa-main gak apa-apa ya gitu aja jadi ada itu satu saya gak mau lah ribet katanya gitu bahasa kita ya ribet is very kalau memang susah saya sendiri aja tapi kalau kelompok itu satu maka semuanya ikut ya satu yang buat jelek empat yang ikut semua aja jelek juga kan gitu jadi itu plus minusnya itu ya jadi kalau satu buatnya nanti punya grade yang bagus maka temannya juga bagus juga tapi satu nanti buat jelek grade-nya yang lain juga jelek juga itu dia ya is it right jadi saya selalu saya selalu minta ke mahasiswa untuk memang selalu sering dalam kelompok saya suka itu dalam kelompoknya maksudnya adalah tujuan saya adalah untuk the goal is apa namanya bisa work together right bekerja sama itu dia yang semang oke jadi seperti itu variati ya jadi satu file saja ya satu file jadi ada empat lompok sama jadi kalau satu memang saya ngerjain it's that's your problem oke saya ngerjain kok dia enak benar dia gak enggak enggak kerja dia dapat A kan misalnya saya yang kerja atau apa kok bisa-bisanya itu this is your problem oke itu dia jadi semua kelompok dari presentasi dari kelompok final exam juga dari kelompok oke kan enggak 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 susah kan memberikan yang termudah buat kalian yang sibuk ini kata variati sebenarnya busy men semuanya tapi I don't work ya saya gak kerja ya variati no ma'am that I'm not busy ya kan itu berarti saya gak busy saya punya banyak kerjaan nanti bagi yang yang apa namanya menerjemahkan oke maybe nanti saya lihat juga itu terjemahannya banyak sekali terjemahan yang ini bisa saya distribusikan ya kan jadi ada tambahan ya kan variati ya dari luar banyak sekali ya oke oke itu aja jadi apalagi what else saya pikir kalau gak ada lagi karena presentasi gak ada sudah di youtube sudah mewakili ya pertemuan oke untuk ujian juga sudah semuanya everything is clear ya kan clear kan clear gak kalau belum masih ada kita bisa diskusi lagi dan kita selesaikan aja udah ujian pun sudah berhenti the rain is stopped waktu salah itu ya the rain is stopped ya kemarin nah itu harusnya it is stopped salah ya kan kenapa salah masih ingat Meli it is stopped kenapa saya katakan it is stopped betul well formed formnya betul ya kan it is stopped kan gitu dalam bentuk pasif atau dalam bentuk keadaan situasi but it is wrong kalau kita lihat dari error analysis kita tadi kenapa masih ingat karena siapa yang menghentikan hujan amin siapa yang menghentikan ya the creatures yang pencipta lah yang menghentikan maksudnya kalimat itu benar itu masuk kemana masih ingat waritnya itu masuk kemana dalam error itu kajian error masuk kemana dia lupa lagi kan nah itu nanti waktu presentasi saya lihat lagi ada bukunya you just read the book buka lagi atau kalau malas bukanya udah ada parafrase dari saya ya kan parafrase dari saya itu buka lagi apa nih it is stopped kenapa salah nih kenapa salah ini formnya betul the well formed betul tapi dalam penyampaiannya sebetulnya ini salah dia masuk kemana itu masuk ke error of kind of error yang mana itu kan gitu dia covered itu masih ingat kan ada covered ada covered kan gitu kalau offered itu we can see directly kita bisa lihat langsung oh iya jadi misalnya contohnya dalam grammar misalnya he runt pakai ed he runt away misalnya he runt away gak ada itu udah salah ya offerednya udah nampak oh iya bahasa ingat semangat ada run itu masuk irregular begitu dia pakai ed udah salah ini kan gitu itu offered itu nampak langsung tapi covered itu gak nampak but it is wrong itu dia tadi it is stop it is stop kan gitu itu covered nah covered ini yang susah dalam menganalisis when we analyze the error ketika kita menganalisa kesalahan itu this is the most difficult one susah ini nah nanti ujungnya ke second language acquisition pemerintahan bahasa kedua jadi in what extent sejauh mana you understand the target language itu dia jadi bagaimana orang itu oh ini salah maksudnya tidak seperti itu harusnya yang ngomongnya seperti ini it stop langsung aja it stop kenapa jadi it is stop ya kan it stop maksudnya hujan berhenti it is stop hujan dihentikan gak bisa nah gitu ya oke nah itu adalah salah satu contohnya gampang loh itu it's very easy example contohnya gampang tapi kadang-kadang di in practice dalam apa namanya when we put them into the practical itu apa namanya banyak yang sulit banyak yang lebih complicated lagi ya jadi itu yang harus kita kita lihat lagi dalam error analysis ini jadi di S1 mungkin Waryati kita bisa buat tuh nanti last time Waryati last time itu saya mengajarkan error analysis ya tapi tidak jalan jadi kita mesti memang di department of English ini English department ini harus selalu duduk bersama saya gak apa-apa ya di dalam forum ini sedikit saya jadi mungkin juga untuk yang lain yang mengajarkan di sekolah jadi harus duduk bersama bagaimana untuk membuat satu apa namanya silabusnya ini jadi seragam ya seragam itu bagus juga itu jadi yang lalu saya mengajar itu gak jalan it's not working it was not working ya gak jalan waktu itu dan saya di stop disana saya dianggap mungkin di linguistik jadi lebih banyak mengajar di bahasa Indonesia barang saya jurusan saya bahasa Inggris ya oke itu dia jadi error analysis ini ubah sangat sekali jadi sangat apa namanya erat sekali dengan second language acquisition ini banyak sekali hubungannya memang apa erat sekali ya jadi dalam menganalisis kesalahan itu jadi ada dua jadi yang perlu diingat disini adalah ada dua istilah dalam dalam second language acquisition yang berhubungan related to the kesalahan kesalahan itu ada error dan ada mistake tapi mistake dalam bentuk apa namanya tanda kutip kita katakannya mistake bukan mistake yang general meaning general term ya bukan mistake dalam istilah umum tapi mistake dalam istilah itu apa second language acquisition jadi mistake itu belong to the native mistake itu belong to the native jadi kalau kita when we analyze the error analysis ada kata mistake mistake itu adalah belong to the native sedangkan error itu di luar native kita-kita ini jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Indonesia juga kemudian ada kesalahan maka dia in the position of the mistake dia ada di mistake dia tapi kalau kita orang Indonesia learn English maka posisi kita ada di error kan gitu itu dia bisa dibedakan tapi termnya ini istilah jadi ada dua istilah ada term ada mistake dan ada error jadi mistake itu selalu orang Indonesia saya beri contoh yang paling gampang misalnya istilah walaupun nanti ada apa namanya ke semantik ataupun ke 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 makna ibu menanak nasi itu juga sesuatu yang yang mistake sebetulnya untuk orang Indonesia because we are the native speaker of Indonesia kita adalah pemakai bahasa Indonesia jadi tidak seharusnya kita menyatakan ibu menanak nasi tapi begitu saya tanya kemarin kepada pakar it's okay never mind karena nasi itu memang sudah menjadi satu term yang memang sudah dimengerti it is understood by the all Indonesian people seperti itu jadi banyak tapi itu masuk mistake jadi itu salah satu contoh mistake itu tadi jadi kalau dikaji lagi banyak lagi yang lain tapi itu dianggap betul karena sudah lazim unmark 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 juga itu kita katakan unmark jangan terbalik dia mencermahkannya unmark bukan berarti tidak unmark berarti iya mark berarti tidak maknanya itu tidak berarti mark itu di sana dia tidak lazim unmark berarti lazim kelaziman itu di unmark itu juga istilah dalam second language acquisition itu saya dapat dari SLA itu istilah itu second language acquisition ada unmark dan mark nanti ada juga di sociolinguistic ada juga istilah lain yang tidak memakai kata mark dan unmark but some lecturer ada sebagian lecturer memakai juga kata unmark dan mark dalam sociolinguistic dalam code mixing itu ada mixing code itu dia pakai juga mark unmark tapi yang banyak dipakai adalah di dalam second language acquisition jadi mark itu tidak lazim unmark itu lazim jadi istilah-istilah itu juga perlu kita ingat ada error ada mistake ada mark dan sebagainya itu juga yang umum-umumnya oke kalau begitu sudah everything is clear jadi your assignment will be posted in youtube like subscribe and share yes right okay so that's good okay nah itu yang kedua the second one is about our final examination in the form of take home exam in the form of take home tapi take home examnya ini gak gampang it's not easy quite agak susah juga because we have to use Indonesian language Indonesian ya gak pakai language itu berlebihan kalau error analysis gak boleh ya error analysis itu tidak dikatakan Indonesian language itu berlebihan karena Indonesian sudah ada makna bahasa Indonesia ya jadi Indonesian jadi English language gak perlu pakai language lagi English ya selalu katakan English English itu sudah masuknya bahasa Inggris ya we learn English ya tidak perlu we learn English language jadi gak perlu sebetulnya nah itu masuk ke error analysis ya jadi masuk dimana itu nanti kita lihat jadi sebagai yang sudah belajar tentang error analysis dalam second language acquisition we know the reason kenapa kalau gak boleh Indonesian language cukup it's enough to say Indonesian we learn Indonesian ya kan atau we learn English tanpa kata language-nya nah itu dia jadi ada error analysis disana we learn English language ada error analysis masuk mana dia itu nah lihat lagi jangan lagi saya lagi yang ingatkan jadi we learn English language itu masuk error yang mana ya apakah dia dimana itu dia masuk ke traditional yes yes ingat ya bagus itu masuk additional dalam error analysis benar gak itu ya benar tapi benar menurut menurut apa sehari-hari tapi itu secara ilmiah secara kebahasan secara linguistic secara second analysis second linguistics acquisition itu secara analisa bahasa salah ya kan salah dia di dalam pemakaian gak ada orang yang menyalahkan itu gak bicara-bicara kita kalau semua salah semua salah kalau di kalau di analisa itulah perlunya kita sebagai linguist ya sebagai orang yang tahu bahasa harus bisa mengkaji harus bisa bahwa ini salah ini benar that's it mem bagaimana dengan bahasa tradisional apakah kita menggunakan language juga mem yes tradisional maksudnya traditional language misalnya batak language yes of course you have to use yes you have to put batak because batak it's not really language but this is dialect jadi kalau language nanti dia menjadi umum yang the big one jadi dia yang umum dia itu language tapi batak biasanya kalau dalam bahasa inggris kita pakai not batak language tapi batak dialect because dia part of the indonesian dia bagi dialect batak dialect itu-itu aja jadi bukan batak language new karena language itu biasanya dia satu cover all jadi sudah seragam kalau kita bicara tentang indonesian berarti di sana bahasa indonesia dia yang meng-cover semua kalau pun ada dalam bahasa indonesia bahasa-bahasa lain maka kita pakai itu bukan sebagai language tapi sebagai dialect kita kita bedakan antara dialect dan language jadi kurang cocok kurang pas kalau dikatakan batak language meskipun orang memakai itu tapi kita harus tahu bahwa this is one of the error ini salah satu dari salah kesalahan dalam menganalisis suatu bahasa batak dialect not batak language karena bahasa di sana dalam scope yang komunitas yang tidak besar bukan sebagai bangsa misalnya yang dipakai kalau kita keluar bahasa orang indonesia pakai bahasa indonesia bukan bahasa batak jadi kalau dia pakai bahasa batak berarti kita akan it means that we have to say okay this is one of the dialects in indonesia ini salah satu dialect dalam bahasa bahasa indonesia okay thank you you're welcome ada ada lagi ada lagi yang lain halo eddie eddie are you sleeping capek eddie no ma'am okay i know yes okay yes ini yang lain mana ini pak zul saya gak pernah lihat zul lho zul yang mana ada berapa but i have zoom meeting ya ada berapa zul disini ya how many zul disini 4 zul that's why i never see zul mana zul please ini budi utama enok budi okay zul yang mana ini ada zul jol kifli 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 zul dipanggil fitri ya kan zul kifli 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 Oh ya mana dia Miss Julie Oh yes Zulie Hamdan Ini kan the last meeting ya Jadi masa saya nggak tahu yang mana Zulie Oh ya Zulie Hamdan Yes I think that you are Oh Zulie Hamdan Zulie Hamdan Zulie Hamdan Ada Zulie yang apa Yang pria yang gentleman Nggak ada lagi Nanya satu Zulie Fli aja Zulie Fikar Zulie Fikar Zulie Fikar Zulie Fikar Saya panggilnya Zulie Fikar Zulie Fikar Banyak Zulie Yang satu Yes Budi dimana Where are you Budi Budi Are you in Medan Anda stay in Medan Ya ma'am Stay in Medan Oke Yes Budi Sebetulnya ini ya Pendiam ya Pendiam Karena di Zoom itu Ya Budi Pendiam Darmawanta Ini dia juga Ini Sering Apa ya Join Ini juga Oke Tapi Hilang lagi Itu tadi Siapa namanya Nah Zulie Fikar Sudah hilang lagi Dia ya Kamu dia berlama-lama Disappear Dia Disappear Hilang lagi Pokoknya dia Oke lah At least I know Yes 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 Oke Oke I think Kalau tidak ada lagi Ibu Ibu I'm on my way Going home Ibu Oh yeah Oh you are on the way Where are you But I'm all here Ibu Don't worry Oh I see Oke Yes Be careful ya Hati-hati Thank you Thank you See you See you sometime Yeah But Don't worry I'm all here Okay Yes Sure Yes Okay Take care In Binjai Mem Binjai Oh It's all Not in Binjai In Sabat Oh 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 I'm also from Binjai Not in Sabat Tapi Near Near Binjai I'm also from Binjai Saya juga Di Binjai juga Kampung saya juga Di sana Kampung Oke Kalau tidak ada lagi Saya pikir Everything is clear There is no question anymore Zoom Hati-hati Terima kasih Yes Nanti kan follow kami ya Mem Follow kami di YouTube Don't forget Yes Ya harus lah Kan ada Apa ini ya Apa Apa namanya Tentunya ajak Zul Kipri ya Zul Kipri Group siapa ini Kampung kami ma'am Oh Waryati What about Yugi Kemana Yugi I never see him I never see him Yes ma'am I have informed Him today In Pusat Bahasa Room Because Now He is Being A leader Of Pusat Bahasa Oh Oh I see Oh I see Volume N Oh I see The new one ya Okay But But tell him That's it He never Almost ya Almost Nggak pernah ya Almost Never join us Right Nggak pernah ya Yes ma'am Since he has A baby ma'am Ya Nuralia Also As a baby Right Nggak pernah Tuan Lagi Ini apa ya Pembelaan ya Dari kaumnya Dari jenis-jenis Kaum sejenis Ya kan Bukan Bukan dalam Tanda kutip ya Wah Ada pembelaan ini Okay Yes Nanti kita bisa Apa namanya He can join His group Ya kan Bisa ya Tapi dia tetap Participate ya Take participation To his group Right Dia tetap Partisipasi Dalam kelompoknya Tapi tetap Absennya Absennya Nggak masuk juga Dia Variati Dia tidak Tidak menuliskan Absennya Berarti dia Absen itu Ya Ini juga tidak ada Saya periksa Absen itu selalu Saya selalu Ambil Saya periksa Oh ini yang Nggak masuk Ini Selalu Selama Berapa kali pertemuan Saya catat itu Yang masuk Atau yang tidak Okay Never mind Kalau begitu sudah Ya apalagi nih Saya pikir kita Sudah selesai aja Ya oke Is it okay To stop our lesson Our meeting now Sudah jam sepuluh ya Sudah jam sepuluh ya Sudah jam sepuluh ya Sudah jam sepuluh ya Yes Yes Eddie Jadi saya mau foto dulu ya Eddie Tapi ini banyak yang Ini foto Ini nggak bisa muncul ya Zul Zul Kifli ini Jadi Our star hari ini Zul Kifli ya Ini dari Pas Pas Zuli Yes I'm here Ya nongel dulu Zul Kifli Eko Rizka Saya mau foto The last minute Oke At least I know you Kan gitu Paling tidak Saya tahu ini dia Rizka Mariana Hayati Bu Rosita Munculkan wajahnya dulu Kita mau foto Bu Erlina Pakai kopi ya dia Pak Fahmi Ya oke Pak Fahmi Pak Fahmi Arining Pokoknya nih Di apa ini Yang rajin di kamera ini Ada selalu Eddie Zulfika Wah Wah Zulfika selalu ada Wah Selalu ada Iya kan Yes Merlina Rosita Sorry ma'am Saya Saya Sambil menidurkan Ana That's all problem Oke Never mind Never mind Yes Oke Oke Mari tunjukkan ke Lain hari ini Wajahnya Waduh No more I usually Kadang-kadang Sometimes I watch Oke ini berapa Selalu wajah Eddie Selalu ada Eddie Zulfika Lalu tampil yang Di antara semua itu Yang tidak pernah Selalu Eddie Zulfika Ada Very good Good student Clapping hair Kita foto dulu ya Yes Congratulation ya kan Zulfika Waryati Tapi hari ini Yang menjadi Yang menjadi Style-nya itu Mariana Nur Aulia Sedang apa ya Sibuk dengan Busy With her baby Kita tunggu bentar Ready ya Depan kamera Kita screenshot dulu I have taken it I have taken it Oke So we never mind Waryati Kasih Oke 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 Thanks We have to Stop it now And then If you don't have Any question Do you still Have any question No Madam I want to ask Something Nah Kan itu masih ada Yes What Yes Yes Please The analysis For examination About Yang miskirim aja kan 27 file itu doang kan Yang di Pertanyakan You want You want it more No You need more Kalau bahasa Indonesia itu Gini Zuli Cuman itu Kalau cuman itu You need more Right Cuman segini Berarti masih kurang Iya kan Iya juga sih ya Miss ya Betul gak Kalau kita menganalisis Bahasa itu kan Cuman ini Hanya Hanya segini It means that There is a meaning Behind it Right Ada masa dibalik itu kan It means that You still Need other things Kan gitu You need more Than it Right Harusnya gimana Zuli Do you need more Anda mau ditambah lagi So you don't miss Pasal Oke Sinap Hanya itu aja ya Only that ya Oke Zuli hanya itu Dikerjakan Within the group Right In bahasa Indonesia In Indonesian Yeah In Indonesian Not in English Right In Indonesian Put them into the paraphrase Kan gitu Jadi lebih Kalau nanti di If you said Oke kalau paraphrase ini kan Tidak Tidak Kelihatan It looks Maksudnya gini Kelihatannya tidak Tidak menyatu ya Tidak menyatu Jadi seolah-olah Dia terpisah It's okay Memang yang saya mau adalah Seperti itu Ya paraphrasenya itu Jadi tidak Ini seperti Apa namanya Suatu teks yang Terus berhubungan Satu sama Tidak Ya Memang Yang saya butuhkan adalah Parafrasenya Jadi kalau If you want to talk about The metalingual Metalingual So you talk only The metalingual Ya Jadi tidak dicampur Ke yang lain Jadi memang Dia terpisah-pisah Tidak Tidak menyatu Maksudnya adalah Maksudnya bersambung Dari satu Tidak Ya memang Harus Data ini Tentang ini Data tentang Apa namanya Language use Itu seperti ini Data tentang self Apa namanya Tio seperti ini Jadi memang Satu-satu dia Oke Parafrasenya gitu ya Oke mudah-mudahan Tidak bingung lagi Parafrasenya Ya Edi maybe you can explain it to your friend You can help your friend to To do it in Parafrasen Dalam bentuk Parafrasen ya kan Ya Edi ya Jadi memang dia tidak Tidak menyatu Jadi tidak Tidak kondusif ya Bahasa ini Tidak kohesif ya Dalam bahasa 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 Linguistik itu Tidak kohesif Karena ada Cohesion Cohesion dan Coherence Ada coherence Ada cohesion Nah dalam hal ini Dia tidak Apa namanya Laporannya itu Tidak Tidak begitu Kohesif ya Tidak kohesif Maksudnya tidak Saling Menyatu Satu sama lainnya Jadi Berbagian Bagian ini Ini Bagian ini Oke Zuli Jadi tidak Menyatu secara keseluruhan Seperti cerita Satu cerita Tidak Tapi dia Bicara tentang teori ini Maka disini tempatnya Bicara tentang teori ini Ini tempatnya Jadi tidak Dicampur Satu dengan yang lain Itu sebabnya That's why I want you to do it In Parafrasing Di parafrasenya Oke Jadi jangan Ini kok kayaknya Terpisah-pisah Ya memang seperti itu Itu yang saya mau Oke That's what I want Ya wariati ya Karena saya maunya Di parafrasenya Bukan di Cerita terus Bersambung No Not in serious Ada serious ya Ada berapa Yang Yang Bentuk plural Dan singularnya sama Serious Sources ya Satu lagi Apa lagi Means ya Means ya Variate ya Sometimes you forget it Means itu bentuk Singular pluralnya Sama a means A means A means Some means Sama dia Ya kan Sama juga dengan Serious Seri Film berseri itu ya Serious dia Gak pernah seri dia Serious ya Serious Atau Some serious Kan gitu Jadi dia Bentuknya plural Singular itu Sama Okay Julie Okay ada lagi Nur Aulia Fahmi Do you have any idea Fahmi Say something Fahmi Speak up Yes I just want to hear Your voice Yes Do you have any idea Related to our examination Or related to our Subject Any idea Any suggestion Anything In here In here Is very bad For the signal I can hear Clearly Hello Okay Never mind At least I have Heard your voice Paling tidak saya Sudah dengar suaranya Ya kan Ya Okay Okay Kalau begitu Sudah Semuanya Saya pikir I stop Ini stopnya Sudah berapa kali Berapa kali Berapa kali Stopnya Tidak jadi Tidak jadi Tidak apa Jadi I stop Until here And we'll see you again Sometimes Kapan-kapan Kapan-kapan Kita ketemu lagi I hope you are all In a good Don't forget Jangan lupa Pesan ibu Ya kan Pesan ibu Atau pesan oma Pesan mama Ya dan sebagainya Itu Tiga atau lima Ya kan Tiga atau lima Tiga dan lima Ya Tiga dan lima Don't forget that Kita berdoa selalu Agar kita selalu sehat Ya Amin Ya Allah Kemudian dilancarkan segalanya Amin Nanti ujian juga dapat Semuanya lancar Tidak ada masalah Amin Ya Waryati ya Semuanya lancar Yes ma'am Or probably If you are Not mine One day You make A meeting To guide us To do A good translation Because Sure We cannot deny That The funding That we got From the Translation payment Is quite worth Sure Sure I ask you Yes maybe Yes Probably you are Teaching Ten times And then by Translating One article It will back To you Much more Even So that's why Give us a chance Probably one day We make A meeting To get A very Benefit Knowledge From you ma'am Thank you As a lecture Okay of course I have to do that Right I have to do that To you all The students Right Okay Thank you Thank you For the suggestion Suggestion Any other idea Ada lagi idea yang lain Yes No Okay Nanti kita bisa Buat komunitas Penterjemah Ya Mem Di bawah Bimbingan Mem Ada Burisna Juga loh Tapi Burisna Tidak 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 Fokus di Translation Ya memang Oke Ya bisa Karena saya juga We have the Community The translation Community In Apa Di pusat bahasa Tapi pusat bahasanya Bukan di UMN Malah di Di tempat Yang lain Jadi memang Di UMN Harus ada itu Unit Translation Translation unit Ya harus ada itu Translation unit Masih yang Ya Ini part of Ya Jadi belum terlalu Formal ya Masih apa kita Bangun yang lalu Terus dibuat Jadi ada disana Unit penerjemahan Baik itu bahasa Arab Ya Arabic Jadi kita bisa Banyak kan yang bisa Bahasa Arab itu Karena banyak loh Di apa ini Di tempat saya itu Mencari untuk Menterjemahkan bahasa Arab Ya kan Nanti kalau bahasa Jepang Bahasa apa yang lain Bisa kita ambil Dengan freelancer ya Tapi kita punya Unit disana Unit di Di UMN Mudah-mudahan ya Wari hati yang jadi Apanya nanti Payoneernya Yang mudah-mudah Kita ini yang Udah tuat dari belakang aja Ya Support you Kalau kita yang Udah tuat dari belakang aja So no You are in front Karena di depan Kami yang di belakang Ya Seperti itu Jadi buat unit translation Terus sekali memang itu Oke Sudah Tidak ada lagi ya No more I think it's enough Oke Sekali lagi Once again I tell you Good luck Ya Yes ma'am Be happy Thank you madam Goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye Bye-bye You're welcome Nice to meet you all Yes Okay Okay Terima kasih